Pemirsa Dinas Kooperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Moro Jambi merencanakan akan menggelar ekspor produk-produk lokal Moro Jambi yang nantinya berbagai UMKM dan IKM yang nantinya dipamerkan pada Expo Moro Jambi. Hal ini sebagai bentuk dari memasarkan produk UMKM dan IKM Moro Jambi. Kabupaten Moro Jambi memang kabupaten yang sangat luas. Selain itu juga kabupaten yang mengelilingi kota Jambi sehingga banyak dari masyarakat Moro Jambi yang mengambil peluang seperti mengembangkan UMKM dan IKM yang menjadi oleh-oleh. Jika bertandang ke kabupaten Moro Jambi akan banyak ditemui seperti pembatik, kerajinan dari lidi, mersam, anyaman daun pandan, rotan dan berbagai kerajinan lainnya, serta hasil tanaman dan perikanan yang dikelola jadi makanan ringan. Kepala Dinas Koparinda Kabupaten Moro Jambi Ridwan mengatakan, memang rencananya ke depan akan mengadakan Expo Moro Jambi. Kegiatan Expo diadakan untuk lebih memperkenalkan produk-produk kerajinan dan olahan makanan di Moro Jambi. Kita menghimbau kepada mereka untuk bangkit. Ayo anak-anak muda, silakan gali potensi berbagai macam UMKM kita, IKM kita. Baik dari makanan-makanan kering, makanan basah, kemudian oleh-oleh dalam bentuk lainnya, termasuk juga batik. Batik dan juga kita punya songket. Dan baru-baru ini kita melakukan semacam pelatihan, bekerjasama dengan kementerian dan juga pemerintah provinsi, di sekundang dan kita semua. Lovia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.